Topi gitu ya? Tinggal kurang ini aja wayangnya Kurang wayangnya, itu wayang-wayangnya? Oh yang lain ya? Iya Lah, kiranya Itu ada pandem Kiranya dibuat, bukan Bukan Oh iya, maaf Oh ini mereka main di rumah sendiri sendiri ya? Iya kan lagi ini pandemi Oh Eva Nah ini kamarnya siapa nih? Kok ada bintang-bintang? Kenapa? Mungkin terus ke bintang Ya fokus lagi, fokus Maaf teman-teman ya Iya, Natalia Kajas sudah dibuang link Selena berarti membuka Atlas Membuka Valir, kalau mau support Yap, Cloud juga masih terbuka lebar Kali ini Alter Ego Atau link di band Link Tuh, ini nih Geser nih, pake Oh Cloud dong Uh, Cloud untuk first pick Dari tim Alter Ego Sekarang Notorious Langsung esmeralnya Dan juga pukul kupa Tanpa ragu Tanpa adanya keraguan Tanpa adanya basah-basi Apakah Valir akan di pick Untuk meng-counter juga Atlas Atlas masih terbuka Bersama dengan Uranus Uranus Tapi memang Uranus ini kan Memang makanannya esmeralde banget ya Oke, Tamus Walaupun sudah di nerf Dan udah jarang banget Orang pake Vengeance ya HP-nya di ini ya Di Atlas Turunkan Atlas dan juga Tamus Siapa yang pake Atlas? Leo Murphy kah? Atau Pai? Hmm, kayaknya gak tau ya aku Asih belum bisa melihat sih Kali ini Dapi dari Envy Mereka punya kesempatan untuk Hmm, mengambil Gak apa-apa bang, ngasep aja Gak di like ke Gak di like di empat negara bang Gak apa-apa Santai aja Gak apa-apa Sedangkan Alter Ego E-Sport Nah, kali ini Dari kedua tim akan memasuki Wah, enak banget bang Terus tadi bang Bending fest Cuma empat negara doang yang nonton bang Gak apa-apa Kenapa sih kamu tuh Gak bersandar Gak apa-apa Habisnya lagi santui banget Karena di rumah ya Tarsia dibuang Angela Alter Ego mereka bisa buang Angela sih Kalo mereka gak mau Melepas resiko ke arah Envy Karena Esmeralda Kalo pake Angela gimana Menurut Atau mereka lebih ke arah Valir Soalnya Esmeralda-nya aku yakin Jadi sideline atau support Jadi gak bakal Tapi kemarin ya Sempet loh ada Aduh lupa aku nama Timit Esmeralda-nya itu di mid Oh ini Hayabusa lebih ke arah Respek band sih Gak apa-apa Kenapa Esmeralda mid Iya aku tau Aku udah males banget sama kamu Jadi kamu cekin aku Aku bilang itu Hayabusa Respek band Aku dengerin tapi kan aku Aku juga dengerin kamu bilang Oke Esmeralda Ini gak bisa Dia bakal ada Bruno buat ini kayaknya Buat hyper carry Berarti Kalo Emang Kenapa kamu ngomong gak bisa Emang aku ngomong apa Kamu bilang kan Esmeralda mau mid Bukan Kemarin aku bilang ada Esmeralda mid Terus kamu bilang Esmeralda sama Angela tuh bagus gak Gak mungkin Soalnya ini Esmeralda support Ya kan aku bilang kalo Esmeralda mid Yaudah lah Cewek selalu benar Iya lah Emang aku selalu benar Waduh salah ya Iya 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 Eh tapi Udil bermain Luoyi kah? Women always ride Because guy always go left Asik Xbox dan juga Luoyi Luoyi Apakah side lane berdamage? Leomord? Oh Akai Jawet kebuka loh padahal Tapi kan mereka butuh satu tank Mereka udah ada Uranus tapi ya sudah oke Akai 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 buat ngelock ke arah siapa? Luoyi kah? Kufra juga kebuka padahal Iya ada Kufra Mereka lebih milih Mungkin emang lebih Hero signature kali ya Pede ke arah Akai untuk ngejepit-jepit Celliboy tetap pakai retribution Ini bahaya kalau misalkan Celliboy-nya kena hurricane dance Dan banyak banget 1,2,3,4 hero dari tim NV Pakai purify dan pakai sprint Ini enak bagi Celliboy untuk farming-nya di awal-awal lebih cepat sih Aduh Kian ya Allah Kian cakep banget ya Cakep banget sih Apa ya? Jernih gitu loh Iya dia tetepan galak aja tuh Woh Ini kalau OG disini udah lah abis dia Kenapa nggak OG yang ngecast? OG-nya yang abis pasti Masih udah dia Aduh Langsung terbang dia ke Singapura Buat nyamperin Kian Wah gila Langsung nggak jawab lagi dong Tetep sih itu mah Kan nyamperin foto bareng aja Kalau nggak main bareng Ntar foto bareng gitu ya Ini Mobile Legends Oke lah Kalau begitu ini dia match yang ketiga Wow sudah match ketiga ternyata Iya kamu Dari mana saja Yes Antara NV Melawan tim Alter Ego Ada Leo Murphy Sally Boy Kemudian ada Udil Kemudian juga ada Yam Ada Pai Nah ini info dari Profesor KB ya Dia itu dari tim MDL Siapa? Di Pai Pai Oh iya Pai Kita pernah lihat dia di MDL sih Pai itu kalau nggak salah Dari tim Oh sebelumnya itu di DFN Esports DFN ya Sampai akhirnya masuk ke MDLnya Art Ego Terus Sekarang mungkin ini bisa jadi adalah Trailine Error juga Untuk timbang Terigo Kalau misalkan dia ternyata perform yang lebih bagus dari tim MPL dulu bisa jadi diganti kan Tapi kalau misalkan ternyata ada yang lebih bagus dari dia Ya mungkin Untuk sebentar aja Makanya aku bilang Semua tim-tim yang lagi berubah rosternya nih Ini langsung trailine Errornya dikancar internasional Iya bener Gila ngeri banget Persiapan sebelum menghadapi MPL Sena Oh 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 Rupanya ditaruh disitu Oh nggak ternyata Lebih pasif sebenernya match ketiga kita kali ini Orse-nya juga harus mundur Coba untuk regen dulu HP-nya kali ini Tapi Pai Aku singkat aku ya Pak ini mainnya agresif sih Singkat aku Pak ini yang main Hayabusa bukan sih Iya bener kan tuh Aku inget banget di MDL tuh dia kayak busanya jago banget Hai busa cloud Seinget aku dia tuh mainnya itu Tapi kali ini Yam nya juga agak sedikit terselak-selak di arah bawah Capek juga ya Xbox lawan Esmeralda Oke perfect match Perfect match nya gak terlalu Memberikan impact yang cukup besar tadi Belum level 4 juga Masih mencoba untuk jalan-jalan aja kayaknya Menuju arah mid lane lagi Payu nya level 4 Oke Kayaknya lebih enak sama-sama dari side lane nya di atas dari kedua tim ya Esmeralda enak Tamus nya juga enak Ngeharas Uranus tadi Iya sih Tapi kayaknya kalau Esmeralda sama Uranus kan gak mungkin satu lane ya Itu kasih Esmeralda makanan banget sih buat absorb di shield nya Iya emang Menurut gue emang kalau Sampai sekarang ya walaupun Tamus tuh udah diubah di otak atik sedemiakan rupa Tapi untuk side lane tuh emang tamus tuh masih tetap enak Masih kuat banget Iya masih tetap kuat untuk landing face ya Sedangkan waktu anti-mades pake tamus Nah apalagi orangnya udah paham banget pake tamus Uh kita lihat kali ini Leo Murphy mendapatkan Emang cukup sakit dia ramit kali ini Oh iya pasifnya Yes Tapi ternyata Sally Boy berhasil mencicil-cicil juga Earl di arah atas Yang bukan Winda Earls Iya Balik lagi dia menuju ke buff merah mungkin membantu Bruno nya Kalau yang Earl ini ada S nya Oh iya Jadi dingin Emang Winda gak ada ya? Winda Earl Iya Dari Earl 3 Earl 3 Earl T Earl T Hey sesekali kalian Earl T Earl T Earl T Earl T Oke enak Terima kasih Sama-sama Oke masih pasif kali ini sampai 3 menit Belum ada first blood yang tercipta Asik tercipta Dan 2 Little Wanderer diamankan oleh tim Alter Ego Memang sekarang metanya kayak harus ngamanin 2 ini ya 2 Little Wanderer ya Ya pasti Biar lebih sustain di area Pasti fight yang mau dibuka Dan lihat pupanya udah nangkepin ada Leo Murphy di area jungle atas Dan Ini Tarto sih udah pasti diamanin sih ya Malter Ego Pasti banget Mereka punya retri Dan oke di area atas Perfect match Perfect match Mungkin akan Fataling kalau terkena Fataling dikeluarkan kah? Dikeluarkan ternyata Dan langsung first blood didapatkan oleh seorang Jelly Boy Iya Dan kalau kita lihat di area bawah Yam nya masih bisa survive Sudah ada 4 pemain Dari Envy yang berkumpul di area bawah tadi Tapi kali ini Kian Sian Sian Sepertinya tidak akan terlalu memaksakan juga Karena dia melihat ada Popol dan Kupa Yang bersuha untuk meng-clear Minion saja di area bawah Kupanya juga harus tertek down Jadi biasanya memang nih ya Popol dan Kupa itu kalau Kupanya udah tertek down Popolnya gak akan terlalu maksain sih Dia berdoa aja Tapi aku punya sedikit fun fact tuh Kamu tau gak sih? Kenapa? Gak tau Si Lu Yi itu tuh orang Sunda Hah? Masih sih? Pultinya tuh Diversion Tapi kalau misalkan skill satunya Dispersion Jadi pakai P Gak bisa ngomong F Itu kamu Kamu tau gak aku dia percaya banget tau gak sih? Eh sumpah orang Sunda dia Ih Gak ada percaya Gak ada percaya Gak ada percaya Sunda Sunda pisang Eh gak percaya Siapa? Diversion tuh Tnya Nah skill satunya Dispersion Tah pakai P Siapa yang aneh-aneh pisang? Bodoh ah Gak bisa tetiasa Gelo si orang matanya gelo Tah A ini gelo Oke tapi kita lihat Earl Sekali ini bukan pindah Earl Bawan piwa dengan Pai Dan Pai tadi udah Wah langsung ngeluarkan Invernonya saja Tapi di arah bawah Tanatasiannya Bakal hilang begitu saja Sedangkan Alter Ego udah ngantongin Dua objektif turret Di arah atas dan di arah bawah Yes Oke di arah top lane ini juga masih Bener-bener tebel banget Dan tiba-tiba ada Prince Sudah mulai datang ke arah atas Mencoba untuk mencicil tamusnya Tapi masih terlalu dalam sih turret Gak mau dipaksakan Coba untuk ke arah atas Satlasnya juga ada satu dua tiga Melawan tiga Tapi tidak ada Si Sally Boy The Miracle Boy Masih coba untuk mengambil buff Terlebih dahulu dari seorang Sally Boy Karena udah ada turtle juga Yang spawn kali ini Tapi Envy udah melihat pergerakan Dari teman-teman Alter Ego Bakal coba untuk di kontes kah Ares mulai datang Tapi Aenok Itchnya gak sempat dikeluarkan Karena memang sudah Diretri oleh Sally Boy Udah ulti Oh kita lihat Oh my god Tua orang patah linknya terkena dari pemain Envy Dan bakal double key didapatkan oleh Pai Terus ada satu lagi Coba untuk maju lagi Sally Boy memaksakan Oh my god Sally Boy Itu terlalu memaksakan banget sih Dari Sally Boy Terlalu besar gairah Untuk ngekillnya Tapi Udil lihat ternyata Masih mau lobby Ternyata Princenya Udil yang ngebackup ke arah Udil sama flicker kah? Wah dia flicker ke arah kanan tadi Kayaknya agak sedikit salah ya Iya kayaknya Kenapa jempolnya? Kenapa jempolnya? Kenapa jempolnya? Kenapa jempolnya? Aduh Udil Oh my God, satu kesalahan aja membuat Alter Ego harus kehilangan dua personil mereka Ini membuat Envy mungkin agak sedikit bangtan dulu ya Sedangkan Colia, oke, Hurricane Dance ke arah Pai Tapi Pai masih punya Inferno kali ini, Earth mencoba untuk membackup Tapi perfect matchnya Leo Murphy dari arah belakang, gak mengenai siapapun ternyata Waduh, itu emang kadang ya kalau tangan-tangan terlalu fast hand Jadi mencet flickernya tuh malah jadi salah arah Iya, kayak aku Iya, pasen banget Apalagi grow kamu tuh Oke, kita lihat lagi ada divide Di arah merah musuh, wuuuh gila itu basic attacknya dari Sally Boy udah enak banget sih Iya udah dapetin stack sih, 10 itu Ini udah Udah tinggal gimana caranya Sally Boy menahan Napsunya ya Napsunya, bener Iya, dan trauma kill Sally Boy Tadi dia kena hit turret berapa kali? Tiga kali ya Tiga kali ya Iya, langsung nge-tackdown Dan kali ini Udil juga Dari seorang Bruno Tidak banget ya sama hijau di sana Tidak seperti Kian Tidak sama Mochan, wah ngantuk ya Wow Enggak aku nanya, tadi sentik seperti siapa? Tapi kalau misalkan dilihat ya dari gameplaynya Makasih ya kalau pernah dibaca Itu kalau dari item-itemnya ya Emang udah cukup jadi ya Ini nextnya mungkin mau win of nature dari Cloud Kenapa tadi Mochan? Enggak udah lupakan saja Oh ya udahlah Sudah lupakan saja Oh ini cakep banget sih Ini tuh Emang sih Padahal loinya buka Apa tadi? Dispersion Dispersion Kombo Kian namanya Ini kan timal terigo ya Kan cantik kombonya Kombo Kian Jadi Mochan gak cantik? Iya Kombo Kian Itu tadi Iya pas kamu nge-kes aja ya Aduh Untung Mbak di tidur ya Ini kalau nonton hati saya Siapa sih lo? Aduh enggak, gak salah lagi Aduh pusing kali ini Cornet Oke Bapak lor Ternyata udah jadi Ternyata dari seorang Sally Boy Apa? Won Wonnya iya Dan Lordnya juga udah muncul kali ini Envy mereka berani banget sih Untuk nge-contest Udah level 15 Perfect match belum dikeluarkan Udah ada kombo juga dengan flickernya Tapi masih ada Purify dari Princess Udah dikeluarkan Purify nya Dan bahkan lihat kombo Kian Terjadi lagi Langsung Zadity Dan bahkan langsung ada Fatali Juga akan respiral danya Sally Boy nya Mengincar ke seorang Popo & Culpa Popo & Culpa gak tau? Popo & Culpa Popo & Culpa Menyisakan Earls saja sendirian Untuk mendefense kali ini Seperti mereka gak butuh Lord Mereka gak butuh Lord Alter Ego langsung Push ke arah mid kali ini Tanpa berlama-lama Minionnya sudah mulai masuk juga Dari arah atas Langsung saja Earls nya Bakal coba diharas kali ini Nice banget sih itu flicker dari seorang jam kali ini Gila Tidak berusaha untuk mengusir Tapi lihat Alter Ego langsung memecahkan base Dari tim Envy kali ini 1-0 Diamankan oleh Alter Ego Esports Last Insanity yang sangat amat Kian Dari seorang Leo Murphy Eh bukan dari Yam ya tadi Cantik banget ya Nanti